Cara mengetahui atau mendaftarkan SMS notifikasi di ATM adalah kita pilih menu lainnya teman-teman Pilih menu lainnya, berdua ada keterangan SMS notifikasi, kita pilih saja SMS notifikasi yang nomor 2 dari atas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berjumpa kembali dengan channel Solwitaan Pada kali ini saya akan memberikan tutorial cara cek saldo menggunakan ATM dan cara daftar SMS notifikasi menggunakan mesin ATM langsung Agar tidak ketinggalan videonya, mohon dukungannya kawan-kawan untuk tombol like, subscribe, dan loncengnya Agar selalu mendapatkan video terbaru yang pertama dari channel Solwitaan Oke let's go, kita menuju caranya berikut ini Oke kita mau cek saldo, cara pertamanya adalah masukkan kartu, jangan lupa yang per-chip nih Nah masukkan kartu di sebelah sini ya teman-teman, masukkan kartunya Terus langkah pertamanya di layar monitor ada keterangannya bahasa Indonesia dan bahasa Inggris Kita pilih yang bahasa Indonesia saja, kita tekan atau tombol ya Setelah ini kita masukkan kode pin ATM Kita masukkan kode pin ATM di sebelah sana teman-teman Jangan lupa ditutupin tangan ya kode pinnya untuk merahasiakannya Nah disini ini sudah muncul cara pengecekan saldo Cara pengecekan saldo disini tinggal tombol menu lainnya yang sebelah kanan paling bawah Nah disini kita mau cek saldo atau ingin mengetahui saldo Tinggal saja kita pilih informasi saldo teman-teman Ya tombol informasi saldo dan tombol dari rekening tabungan Saldonya akan muncul di monitor ATMnya, harap tunggu Nah saldonya ternyata masih minim teman-teman, 53 ini Ya ginilah ya caranya cek saldo ya teman-teman Dan cara kedua ini saya mau dapat SMS notifikasi di handphone kita Yang bisa mengetahui ada uang masuk Jadi kita tidak perlu mengecek saldo di ATM Caranya tombol ya lagi teman-teman Ya setelah ini kita mulai dari awal lagi ya Kita masukkan kode pin Setelah kita masukkan kode pin secara benar Kita pilih set Ya oke lanjut setelah ini untuk Cara mengetahui atau mendaftarkan SMS notifikasi di ATM Adalah kita pilih menu lainnya teman-teman Pilih menu lainnya Nah di pilihan menu lainnya ini selanjutnya kita pilih info lain Atau registrasi info lain sebelah kanan paling bawah Nah disini ini ada muncul keterangannya Ada internet banking, mobil banking, beri point, info wasabi Dan disebelah kanan ini nomor 2 ada keterangan SMS notifikasi Kita pilih saja SMS notifikasi yang nomor 2 dari atas Disini kita untuk Memasukkan nomor handphone yang ingin kita masukkan atau kita daftarkan agar mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan apabila ada uang masuk atau uang keluar melalui handphone kita teman-teman Jadi kita langsung tahu apabila ada uang masuk atau uang keluar dari rekening kita melalui handphone saja Oke kita masukkan nomor handphone teman-teman Silahkan masukkan nomor handphone Masukkan 0855822910100 Nah ini sempama saya contohkan ya teman-teman Ini kita masukkan nomor handphone Setelah ini kita tombol benar Nah disini ini ada Masukkan minimum nilai transaksi Untuk notifikasi minimal Ini Rp100.000 teman-teman Jadi sempama kita mau Mengetahui uang masuk atau keluar Minimal Rp1.000 kita ketik Rp1.000 Tapi kalau kita mau mengetahui sempama mulai Rp1.000.000 juga kita ketik Rp1.000.000 teman-teman Setelah kita ketik ini tinggal kita nanti tombol benar Dan transaksi keluar Selesai kita bisa mengetahui uang keluar dan uang masuk melalui handphone ya teman-teman Selamat mencoba Semoga teman-teman bisa dan bermanfaat video kali ini ya Dan jangan lupa untuk tombol like, subscribe, dan loncengnya Agar teman-teman selalu mendapatkan video terbaru dan terupdate dari seluruh Thank you, thank you, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye